Selamat datang di channel kami. Yang artinya peluang atau kesempatan. Kita semua tentu memiliki peluang atau kesempatan itu untuk melakukan hal yang baik atau yang jahat. Atau tindakan yang bermoral dan tak bermoral. Namun hal yang ingin saya katakan tentang opportunity atau peluang atau kesempatan ialah suatu tindakan untuk memperbaiki diri atau keluar dari zona nyaman hidup kita yang kurang baik atau introvert menjadi pribadi yang lebih baik. Ketika kita mampu keluar dari zona nyaman itu, pasti saya yakin kita semua menjadi orang yang berbahagia. Setuju? Bapak ibu, saudara dan saudari yang terkasih, Injil hari ini sangat luar biasa bagi kehidupan kita. Yesus menggambarkan tentang Sekius. Ada lima hal yang ingin ditampilkan oleh Yesus dalam bacaan Injil hari ini. Pertama, peluang atau kesempatan untuk berjumpa dengan Tuhan. Yang kedua, memberi waktu untuk Tuhan atau memberi waktu tersendiri untuk Tuhan. Yang ketiga, rendah hati. Yang keempat, menyadari kelemahan diri. Yang kelima, pertumbatan spiritual dan sosial. Saudara-saudari yang terkasih. Limahan ini menggambarkan diri pribadi Sekius Sang Pemungu Cukai yang kaya raya itu. Secara fisik, Sekius adalah orang yang tidak mampu untuk berjumpa secara fisik dengan Yesus. Karena tinggi badannya tidak sesuai atau kesempatan untuk berjumpa dengan Tuhan terhalang oleh orang-orang lain. Namun secara spiritual, Sekius mampu berjumpa dengan Tuhan. Itu memiliki kesempatan untuk berjumpa dengan Tuhan. Perjumpaan yang terjadi terutama, Yesus diundang Sekius ke rumahnya. Di sini hal yang perlu kita sadari, Bapak Ibu, Saudara-saudara adalah Sekius memiliki peluang tersendiri untuk berjumpa dengan Tuhan. Sekius memberi diri, memberi waktu tersendiri kepada Tuhan untuk berjumpa secara empat mata. Sebagaimana kita ketahui, ketika Sekius ingin melihat Yesus, ia tidak mampu karena terhalang oleh orang-orang lain. Sehingga ia memanjat ke pohon arah untuk melihat secara langsung seperti apakah pribadi Yesus yang dikerumuni atau yang dilihat oleh banyak orang. Saudara-saudari yang terkasih, Sekius juga adalah pribadi yang rendah hati. Di mana ia ketika mengundang Yesus ke rumahnya, ia mengatakan akan mengembalikan apa yang telah dia minta dari orang-orang, terutama melalui pajak yang telah diambilnya. Di sini, Sekius pun menyadari kelemahannya karena mengambil sesuatu melipih batas yang ditentukan, mengambil hak milik orang lain, atau mengambil apa yang menjadi pribadi orang lain, atau menggeser pribadi atau kehidupan orang lain. Yesus atau Sekius sama-sama, Sekius pada kesempatan ini, ialah menyadari kehidupan spiritualnya, juga menyadari kehidupan sosialnya. Saudara-saudari yang terkasih, kita semua tentu memiliki peluang untuk bertobat. Kita semua tentu memiliki peluang kesempatan untuk berbuat baik. Meskipun dikatakan bahwa Yesus makan di rumah orang berdosa, tetapi kesadaran keren dan hati yang ditampilkan oleh Sekius memberikan suatu kesadaran bersendiri bagi Anda dan saya untuk menyadari kelemahan yang ada dalam diri kita masing-masing. Semoga apa yang ditampilkan Yesus dalam bacaan Injil hari ini, terutama Sekius yang adalah pribadi yang rendah hati, yang menyadari kelemahan. Dan juga memberi waktu tersendiri kepada Tuhan, agar ia mampu berjumpa, agar ia bisa berjumpa secara kesat mata, secara empat mata dengan Tuhan. Dan juga memberikan suatu gambaran pertobatan kepada kita, agar Yesus tidak lagi tinggal di rumah kita secara fisik, tetapi tinggal di rumah hati kita masing-masing. Semoga dalam bacaan hari ini, terutama bacaan Injil hari ini, kita pun mampu menyadari kelemahan-kelemahan yang ada dalam diri kita. Juga pada hari ini, gereja secara universal memperliyati sangta perawan meriah dipersembahkan kepada Allah. Secara spiritual atau secara rohani, kita pun dapat mempersembahkan diri kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati kita. Artinya, Tuhan yang maharahim masih memberikan kesempatan kepada kita, masih memberikan peluang kepada kita untuk menyadari segala kelemahan-kelemahan diri kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.